hai oke kawan welcome back to my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya membuat efek tulisan melingkar di Corel Corel draw ya guys sekarang ini saya akan membuat di Corel draw x8 ya tapi pada dasarnya Corel 2x8 atau Corel 2x7 atau dibawahnya x6 x5 itu pada dasarnya semua menunya sama ya guys hanya di Corel 2x2 terbaru ada mungkin sedikit penambahan tool dan tombol-tombol shortcut yang berbeda Oke langsung saja kita berada-berada di menu halaman ini di new new page ini di halaman baru kita pilih menu tombol lingkaran ini ukurannya terserah kalian ya guys kalian membutuhkan ukuran yang berapa diameternya berapa mili atau berapa cm setelah kita buat lingkaran seperti ini sekarang kita pilih ini text tool atau F8 ini misalkan kita akan membuat tulisan cara membuat tulisan melingkar oke mengenai jenis fontnya itu tergantung selera kalian ya guys disini saya akan mencoba tulisan font atau font bernard mt kondesatnya nah ini Hai setelah ini kita mau mau warna ini silakan misalkan ini kita warnai warna merah ya guys kedua objek ini tulisan dan lingkaran ini kita keduanya dan kita ketik tombol C di papan keyboard setelah itu kita masuk ke menu teks ini di sini ada fit text to pad ya kita pilih ini tulisan sudah melingkar ya guys dan melingkar presisi biasanya di bawah ini kita beri tulisan lagi seperti luku-luku stempel atau luku-luku perusahaan atau luku-luku sekolah ya untuk menambahkan di bawah ini kita bisa ambil jalan cepatnya seperti ini kita pilih ini tulisan cara membuat tulisan melingkar ini kita pilih dan kita tekan ctrl C dan ctrl V copy paste setelah ini kita tarik ke bawah ini nah setelah ini setelah tulisan ini masih posisi terbalik ini kita pilih mirror mirror text horizontal ini setelah itu kita mirror lagi yang sebelahnya ini yang vertikal nah tulisan sudah bisa terbaca guys setelah itu kita tarik ke bawah tulisan ini tulisan ini kita ganti dengan di Corel drop X8 misalkan kita buat tulisan seperti ini ya guys karena caranya ini masih renggang kita bisa menari ini dengan tombol ini yang ini juga yang atas di area kosong ini bisa kita beri variasi seperti tanda bintang segi lima atau segi delapan ya sekarang kita coba beri variasi tombol bintang ini ya guys kita warna merah outletnya kita non kita tarik ke sisi kanan agar terlihat sama dan lebih cantik untuk memastikan ini berada di tengah-tengah kita bisa tarik gini nah keluar tombol merah itu tanda garis merah itu batu tulisan ini sudah center ya guys sudah jadi melingkar guys untuk menghilangkan garis lingkaran hitam ini kita bisa mengaktifkan semua ini kita lari kau palet warna ini di tombol non ini kita klik kanan ya guys agar outland ini atau garis lingkaran hitam ini bisa hilang sudah jadi ya guys ini bisa kita grup dengan tekan ctrl G dan tulisan sudah terlihat melingkar atas dan bawah kalau kalian ingin menambahkan logo di tengah-tengahnya silahkan saja sesuai kreatif kalian dan sesuai kebutuhan kalian oke begitu mudah ya guys gimana guys mudah bukan terima kasih sudah mampir ke channel saya jangan lupa bagi yang belum subscribe subscribe channel ini supaya saya lebih semang lagi untuk membuat konten-konten baru yang bermanfaat lainnya oke jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya seperti ini ya oke guys sampai ketemu di video saya selanjutnya terima kasih bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sentg peninsula